yaitu kemampuan seseorang yang mempunyai tingkatan atau makom tertentu dari pertumbuhan rohani atau spiritualnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Rayu 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 salam semesta bagi kita semua Selamat datang di channel Kangkung 007, channel yang membahas menguak fakta tentang mitos, legenda, ramalan, dan sebagainya. Goib sering disebut juga sebagai sesuatu yang tidak diketahui, tidak terlihat, atau tidak nampak, baik asal usulnya. Maupun akibatnya Seringkali kita mendengar istilah mahluk Goib Yaitu sebuah kehidupan yang tidak nampak atau terlihat oleh kasat mata duniawi Karena eksitas atau kehadirannya hanya bisa dirasa oleh pelaku kebatinan atau dirana pengetahuan spiritual atau rohani Oleh karenanya juga sering dikatakan hanya mampu dilihat oleh mata batin Yaitu kemampuan seseorang yang mempunyai tingkatan atau makom tertentu dari pertumbuhan rohani atau spiritualnya Misalnya, tingkat 1 tidak mampu melihat kenyataan tingkat 2 Tingkat 2 mampu melihat tingkat 1 Namun tidak mampu melihat kenyataan tingkat 3 Dan seterusnya Sedangkan sesama tingkat Sedangkan sesama tingkat hanya mampu melihat samar kenyataan yang setingkatnya Jin atau motif adalah sering disebut mahluk Goib Karena sifatnya yang tersembunyi dibalik lelaku seseorang Misalnya, ada yang terlihat secara kasat mata Seseorang yang membantu dengan memberikan kepercayaan Namun ada motif dibaliknya untuk menghianati orang tersebut Seseorang yang berpengalaman dalam kenyataan hidup Akan mampu melihat bermacam-macam jin Yang berseliweran dibalik setiap lelaku pada semua manusia Yang berada di sekitarnya Tentunya jelas hanya mampu melihat yang dibawa tingkat spiritual atau rohaninya Sekarang jin tersebut berada pada sebuah pikiran yang berupa ide Kita semua tahu jika pikiran tersebut adalah berupa energi Yang tidak lepas dari vibrasi atau gelombang getar dan frekuensi atau tingkat getaran Karena seluruh alam semesta adalah terbentuk dari energi tersebut Dan bisa dibuktikan dengan secara ilmiah pada hukum kuantum Secara psikologi hukum ketertarikan dapat dilihat dari minat seseorang Serta lelakunya pada sesuatu yang menarik pikiran, rasa, dan hatinya Namun ada secara goib yang memberikan perjodohan Antara minat dan kenyataan apa yang diperolehnya Ada yang menyebutnya hoki ataupun sial Manusia sebagai wujud daging dan jin adalah motifnya Yang sekaligus sebagai sumber tingkat kesadaran Yang memang otomatis kehidupannya Berupa ibadah dalam bentuk Semua bergerak atas izinnya Karena segala sesuatu bekerja atas jadnya Yaitu hukum energi kuantum Berupa vibrasi dan frekuensi Mengapa jin dikatakan menjadi goib? Karena sifat dan kinerjanya Yang tidak sembarang orang bisa melihat jin Dan semua orang tidak tahu hasil akhir datangnya Sebuah akibat dari jin Baik golongan iblis maupun korin Namun jika masa berbuahnya tiba Dari hasil tiap-tiap jin Sesuai tingkatannya Hanya bisa disebut hoki dan sial Atau keberuntungan maupun kerugian dalam hidup Dan yang pastinya perutamaan kisah fiktif Dongeng atau mitos Yang tersirat maupun yang tersurat itu Adalah dirana rohani Yang selalu bermakna positif Namun belum tentu Jika rana rohani tersebut Yang letaknya di akhirat Bila menafsirkannya Dicampur adukan dengan dunia Maka akan terjadi Walak-walik jaman Maka setiap membaca ilmu rohani Baik dari aliran apapun Dianjurkan untuk selalu berpikiran positif Atau suatu hal yang baik Walaupun kata-katanya asing dan menyeramkan Seperti kiamat Tanggul jebol Airba Gunung meletus Kematian Dan lain-lain sebagainya Misalnya bila membahas kematian Dirana rohani Adalah suatu hal yang positif Atau baik Karena bermakna hancurnya Sebuah keyakinan ilusi Palsu Hoax Fitna Atau kesadarannya naik Karena telah menyakinkan hal yang salah Namun bila tetap ingkar Padahal sadar Itu adalah bukan kenyataan Atau kebenaran yang nyata Namun masih melakukannya Maka energi jin Yang berfungsi Dan bersifat magnetik itu Tetap bekerja sesuai tingkat kesadarannya Karena rasa tidak bisa bohong Dalam mempengaruhi kehidupan Oleh karena itu Maka ketika menyangkal Atau ingkar Otomatis jinnya menyetujui Atau mengizinkan untuk mengundang kematian ajal Atau kerugian di dunia Sebagai perjodohan hidupnya Tujuan dari ilmu rohani Atau spiritual adalah Jalan keselamatan Agar jiwa menjadi kuat Untuk selalu bergairah Dalam menjalani kehidupan dengan semangat Jalan keselamatan itu salah satunya Mengendalikan keinginan dan nafsu Atau keinginan yang terbendung Agar digunakan ke arah positif Atau kebaikan yang bersifat universal Walaupun tidak menjadi sempurna Namun semakin mendekati universal Semakin baik dan kuat energinya Itu semua tergantung pada motif Dan jin tergantung pada tingkat kesadaran Sekian pembahasan dari channel Kangkung 007 Apabila ada kabar sesuatu yang mendesak Maka kami akan kabarkan kembali kepada Seluruh umat Nusantara Salam Sabda Pancatunggal Salam Kembang Melati Putih Seroja Seroja akan mendunia Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Rayu 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 Sagung Dumadi Salam Kembang Melati Putih Seroja Salam Kembang Melati Putih Seroja Salam Kembang Melati Putih Seroja Terima kasih. Terima kasih.